lanjut bro ini dia integral trigono part 5 ini khusus untuk menyelesaikan soal trigono yang pangkatnya genap contohnya pangkat 2 ini pangkat 4 gitu ya yuk integral cos kuadrat ini harus dirubah dulu nih karena kalau integral langsung cos kuadrat nggak ada apa sih cos kuadrat tuh bersamanya inget nggak nih apa coba ini dia nih nih kalian lupa integral ini dia saya geser ya Hai ah nih integral cos kuadrat X itu sama dengan setengah sorry cos kuadrat X itu sama dengan setengah tambah setengah cos 2x saya geser kalau disininya X ya disininya X nih kalau disininya X disininya 2x nanti kalau disininya itu 2x batisinya 4x gitu ya contohnya gini coba yuk kita kerjakan soalnya Hai disini integral cos kuadrat 2x jadi gantiin ini berarti setengah ditambah setengah cos bukan 2x karena ini 2x berubah jadi 4x dx udah tinggal kalian integralin ya sip coba diintegralkan ini jadinya apa setengah X ditambah dengan setengah tetap yang di setengah ini nggak usah dipapain baru yang ini yang kos 4x ini kalian integralin nah integral cos 4x apa kalau integral cos sin ada angka 4nya kan jadi seperempat sin 4x ditambah dengan apa C atau disederhanakan jadinya adalah setengah X ditambah seperempat 8 sin 4x plus C selesai inilah jawab banyak gitu ya sip paham sampai sini paham oke sekarang yang berikutnya oke saya tutup dulu nih track nah ini dia pangkat 4 sin pangkat 4 2x pangkat 4 itu sama aja pangkat 2 dipangkatin 2 lagi gitu kan ya jadi kalau saya tulis ini saya tulis ini sama aja dengan integral sin kuadrat 2x kalian kuadratin lagi nih kuadrat lagi dx gitu kan oke masalahnya sin kuadrat apa rumusnya lupa ah ini dia nih ya saya geser deh kalau bingung nih geser ini dia kalau sin sama cos bedanya apa kalau sin itu negatif kalau cos itu po sitip itu aja kalau ini 2x jadi nanti disini berubah jadi 4x gitu ya sip paham sekarang bisa nggak nguadratin ini nah yang lupa nih yuk saya kasih tahu catatannya ini tentang aljabat ini ini saya tutup dulu oke yuk sekarang kita kerjakan berarti ini sama aja integral sin kuadratnya dirubah jadi setengah min setengah cos bukan 2x jadi 4x 2 kalinya ya ini kuadrat x dx gitu ya sip sekarang bisa nggak nguadratin ini nah yang lupa nih yuk saya kasih tahu catatannya ini tentang aljabar catatan di pelajaran SMP ya A min B dikuadratin jadinya apa A kuadrat min 2ab ditambah B kuadrat A yang mana B yang mana A itu yang di depan ini A B yang mana B yang di belakang ini B gitu ya jadi kalau hasilnya A kuadrat berarti yang depan dikuadratin setengah dikuadratin jadi berapa 1 per M 1 per 4 min 2ab kita tulis dulu ya min 2A A nya itu setengah B nya itu adalah setengah cos 4x ditambah dengan B dikuadratin jadi yang belakang dikuadratin setengah dikuadratin 1 per 4 cos dikuadratin cos ku kuadrat 4x dx nah itu dia yuk sederhanakan dulu jadi ini seperempat ini min 2 ini setengah bisa dicoret nih cerut ceret ya kan hilang jadi hasilnya adalah min setengah cos 4x ditambah seperempat ah cos kuadrat dirubah lagi rubahnya gimana lihat nih yang samping kiri ini nih kalau cos kuadrat 2x berubah jadi seperti ini jadi 4x ininya kan dua kalinya ini cos kuadrat 4x berarti berubah jadi apa ya saya kasih kurung disini jadi berubah jadi setengah ditambah setengah cos 2 kalinya 4x 8 8x dx gitu ya sip nah sebelum diintegralkan kita sederhanakan lagi yuk jadi seperempat ini min setengah cos 4x ditambah kalikan seperempat kali setengah seperde 8 seperempat kali setengah cos 8x jadi berapa seperempat cos 8x dx ini masih bisa disederhanakan dulu seperempat ditambah seperempat jadi ditambah ini seperempat saya tambahin dengan seperempat kesini jadi hasilnya adalah ah betul 3 perde 8 ini min setengah cos 4x ditambah seperempat cos 8x gitu ya dx sip kalau sudah seperti ini ya sudah sederhana tinggal kita integralkan yuk kita integralkan integral 3 perde 8 apa betul 3 perde 8x gitu kan integralnya ini apa nih min setengah cos 4x setengah tulis aja dulu setengah integralnya cos 4x apa seperempat sin 4x gitu kan ditambah seperempat x plus c ya kan ya tinggal kita sederhanain yuk kita geser dulu sederhanakan jadinya 3 perde 8x min seperde 8 sin 4x ditambah seperempat sin 8x tambah dengan apa c sip inilah hasilnya ya ya lumayan panjang ya oke yang belum ngerti diulang lagi ya sampai ngerti enough selamat menikmati